Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya popoia jalanan oke di video ini saya akan membahas tentang hidropondik saya yaitu sawi pak coy ini usianya 14 hari saatnya saya menambah nutrisi saya sesuai dengan takaran itu sekitar 700 ppm di usia 14 hari ini akan saya mencoba jadi lumutnya ini sudah mulai tumbuh di dalam instalasi ini cuma kata kawan saya itu membersihkannya 1 bulan sekali jadi setelah panen dibersihkan tapi ini saya coba setengah saya bersihkan setengah tidak saya bersihkan jadi nantikan apa ada perbedaan apa tidak ini pak coy apa jenisnya ya jadi sawi keluarga sawi tapi pak coy jadi kalau yang familiarnya disebut sawi upin 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 ini kalian bisa lihat lumutnya sudah mulai tumbuh ya maupun di sepon atau di parlonnya jadi nanti kan saya bersihkan sambil saya mengecek apakah ada ulat di dalam sawi saya ini jadi yang sebelah timur ini kalau saya nyebutnya timur ya timur ini kosong masian nanti akan saya sebagai tempat untuk pindah sawi yang dari barat tadi untuk nyimpan sawi yang sini maksudnya jadi ini kalau saya sengaja saya kosongkan agar nanti proses pembersihan lumutnya itu mudah gitu sambil kita mengontrol nutrisi hari-hari biasa saya mengontrol ulat atau telur pupu karena kalau sayuran itu tidak jauh-jauh dari ulat ya karena saya disini tidak menggunakan pesticida kimia sama sekali karena saya hidup sehat jadi saya wajib memeriksa ulat atau telur pupu yang ada di dan membersihkannya secara manual ya dan alhamdulillah tidak seberapa banyak dan ini lumutnya lumayan gampang ya dihilangkannya nanti kita ada nanti saya kasih lihat yang sudah dimakan jadi terlanjur dimakan jadi tidak ketahuan jadi ulatnya itu dipupusnya di ujungnya yang daun muda itu nanti setelah menetas dia makan daun muda terlebih dahulu nah ini contohnya daun yang waktu itu kecil masih belum begar begar jadi belum besar itu dia sudah makannya jadi kalau sudah besar dia gitu kerowok ini sudah ketemu jadi belum sempat makan banyak sudah terlihat ketahuan ulat jadi saya ambil tidak banyak sih hanya beberapa paling sekitar 7 tanaman yang terkena dan ini adalah saringan dari busa nanti ketika saya dorong lumutnya ke ujung waktu balik ke tandon dia tidak masuk ke tandon dan ini alatnya saya buat sederhana itu dari paralon yang 3 per 4 itu 2 lonjor dan ini ada busa untuk mendorong lumut ke ujung paralon untuk membersihkannya nanti akan saya masukkan lewat sini dan saya akan dorong seperti menyikat itu ya jadi nanti lumutnya akan terbawa air jadi ini tetap mengalir nutrisinya agar lumut mudah untuk terbawa air dan dibersihkan oke untuk mempersingkat durasi akan saya percepat video ini sampai proses pembersihan dan bagaimana nanti hasilnya kita lihat sama-sama jadi sambil menunggu ini prosesnya terjadi saya akan sedikit cerita mengapa saya beralih ke hidroponik dari konvensional yang pertama di konvensional itu saya sudah merasakan apa ya kesuksesan menanam kangkung jadi rawong itu saya rasa bukan artinya saya puas dengan apa yang saya bisa tapi saya sudah menyatakan saya ini bisa menanam kangkung karena konsep saya sukses itu bukan berarti kita mempunyai banyak uang gitu ya jadi kalau di saya ini sayur itu sukses kita nanam bisa dan sayuran itu tumbuh dengan normal itu yang saya devis ini kan eh devis devis itu yang saya katakan sukses itu lah penilaian saya penilaian saya pribadi jadi arti sukses itu seperti itu jadi mengapa saya pindah ke hidroponik awalnya dulu karena terbentur waktu ya jadi kalau sore itu saya di barber shop saya waktunya rame-rame nya orang saya tinggal nyiram sayur itu kendalanya yang pertama yang kedua lahan saya itu sempit jadi saya beralih ke hidroponik ini karena di sini tidak butuh banyak lahan ya kita kalau lahannya sempit pas banget di sini apalagi yang untuk kerja yang 8 jam per hari itu pas banget karena di hidroponik ini tidak harus siang jadi malam pun kita bisa jadi ini saya namanya malam malam itu saya nyemai pindah pun saya malam saya ke nutrisi pagi kalau nutrisi jadi cukup saya pikir mudah lah untuk berhidroponik karena dari segi nutrisi juga kita sudah tersedia ya jadi untuk kemasan jadi sudah ada kita tinggal beli sesuai kebutuhan takarnya pun sudah ada disitu di nutrisinya jadi kita tinggal mempraktekkan saja untuk modal memang awalnya itu lumayan banyak jadi satu instalasi ini saya modal 1 juta 1 liter setengah panjangnya 8 meter itu sudah menghasilkan 420 lubang dan masalah investasi kita hasil jadi modal dan hasil kalau hasil sementara estimasi saya ini pupuk itu saya habis 1 liter setengah 1 liter jadi untuk 1 liter setengah pupuk itu harganya 45 ribu disini saya habis 1 liter saya hitung 30 ribu untuk listrik karena cuma 38 watt untuk bombanya saya hitung satu lampu itu sama dengan satu lampu yaitu 20 ribu untuk benih 10 ribu dan untuk busanya 5 ribu jadi sekali tanam ini modalnya kurang lebih 65 ribu jadi kita bulatkan 70 ribu menghasilkan 420 batang sawi pak coy jadi cukup saya pikir menghasilkan bukan hanya apa ya simple tapi memang ada hasilnya juga jadi nanti kita coba di pemasaran disini bagaimana apakah pak coy berjalan kalau kurang berjalan nanti rencana akan saya ganti dengan selada karena selada lumayan ada pemasarannya jadi begitu sayur itu tidak berpatokan apa yang kita bisa saja tapi apa yang dibutuhkan pasar kita nanti akan saya sambung kisahnya di video selanjutnya kita berbincang sedikit sedikit dan ini hasilnya lumayan bersih jadi untuk dua kali sorong sudah bersih ya lumutnya sudah terbawa semua kalian bisa lihat putih nanti akan saya kasih lihat di perbedaannya di masa panen apakah nanti ada perbedaan di tanamannya apakah tidak karena sejatinya nutrisi lumut tidak memakan nutrisi sebanyak tanamannya jadi cukup saya kira tidak kalah saing dalam bidang makan nutrisinya oke saya rasa video kali ini cukup dari sini cukup di sini nantikan video selanjutnya update dari sapi pacu saya ini semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kawan-kawan semua dan kalian bisa lihat ini bersih perbedaannya dan jadi sebelumnya seperti ini jadi bersih seperti bersih seperti ini oke selamat cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dari saya bapak jalan dan saya terus petani indonesia selamat 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 selamat